Halo semua, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selisalia semuanya Hari ini berjumpa kembali dengan Budita dalam pembelajaran tematik Nah hari ini kita akan belajar tematik tema 5 Pengalamanku di subtema 4 pembelajaran keempat Nah sebelum kita belajar, yuk siapkan bukunya sayang Di buku tema 5 pengalamanku dan alat tulisnya ya Nah seperti biasa bu guru akan selalu ingatkan Kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya Nah apa saja bu guru protokol kesehatan yang harus kita laksanakan Nah ada 4M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan Nah seperti biasa sayang, sebelum kita belajar Ayo ngapain dulu Iya pintar kita berdoa terlebih dulu ya Kita berdoa Baca basmala bersama-sama ya Oke tangannya diangkat, baca basmala yuk Bismillahirrohmanirrohim Amin Semoga dengan membaca basmala bersama Kita semua diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini Amin Ya Rabbal Alamin Nah seperti yang bu guru sampaikan tadi Kita akan belajar tematik tema 5, subtema 4, pembelajaran keempat Untuk mupelnya, kita nanti belajar bahasa Indonesia, mencermati puisi Kemudian PJOK, nanti kita belajar gerakan bertumpu, keseimbangan Dan SBDP, nanti kita akan mengenal bahan alam dalam berkarya Sebetulnya nanti SBDP-nya tidak perlu kita praktekkan ya sayang Karena kita sudah kemarin praktek membuat hiasan dari kulit telur Nah Kemudian tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan cara melakukan gerakan keseimbangan dengan tepat dan aman Kemudian yang kedua Diharapkan juga kalian dapat mempraktekkan gerakan keseimbangan Setelah bisa menjelaskan, kemudian praktek Kemudian diharapkan kalian dapat menuliskan ungkapan kasih sayang terhadap ibu dengan tepat Nanti bikin puisi ya Kemudian dapat mengekspresikan ungkapan kasih sayang dalam puisi Kemudian mengenal bahan alam dan peralatan yang dibutuhkan Dan membuat figura dengan hiasan kulit telur dengan rapi dan indah Nah Langsung saja kita buka di halaman 172 Nah disini ada gambar Siti sedang berlatih gerakan keseimbangan Dengan diawasi ibu ya Nah yuk kita lihat di halaman 172 Bu guru akan bacakan dulu ya Halaman 172 Nah ini dia, sudah ketemu ya kalian ya Di halaman 172 pembelajaran keempat Nah bu guru bacakan dulu ya Silahkan disimak dengan baik Pada kegiatan olahraga Siti belajar gerakan keseimbangan Hal itu menjadi pengalaman berkesan bagi Siti Dukungan teman-temannya membuat Siti lebih percaya diri Hari ini mereka akan tes gerakan keseimbangan Di rumah Siti belajar gerakan keseimbangan terus menerus Siti menyemangati, ibu menyemangati Siti Ibu juga memuji keberanian serta kegigian Siti Nah Ini dia Ayo lakukan gerakan keseimbangan seperti yang dilakukan Siti Berhati-hatilah dalam melakukan gerakan ini Minta pengawasan guru atau orang tuamu dalam melakukannya Nah nanti kalian bisa mempraktekan gerakan yang dilakukan Siti ini Di rumah dengan diawasi orang tua ya Dipraktekan saja Tidak perlu difotokan kemudian dilaporkan ke bu guru ya Tidak perlu Karena kemarin bu guru sudah mengambil nilai kalian keseimbangan Di gerakan berjalan di balok titian Jadi ini silahkan dipraktekan saja di rumah Tetapi tidak perlu dikumpulkan ke bu guru ya Nah selanjutnya Di halaman 173 itu ada langkah-langkah melakukan gerakan keseimbangan Nah ini Ada 9 langkah Bu guru bacakan dulu ya Satu berdiri sikap menyamping arah gerakan Berarti berdiri Kemudian kedua kaki dibuka Kakinya dibuka sedikit lebar Kemudian kedua tangan lurus ke atas Tangannya lurus ke atas sayang Tapi pandangan ke depan Kemudian jatuhkan badan ke samping kiri Nah jatuhkan ke samping kiri Kemudian letakkan tangan kiri di samping kiri sini ya Kemudian dihitung sampai 20 1, 2, 3, 4, 5, 5, sampai 20 Kemudian kembali lagi ke sini Lakukan gerakan mengarah sebaliknya dengan hitungan sama Jadi setelah ke samping kiri Nanti kalian kembali lagi ke posisi semula Kemudian ke samping kanan Kemudian kembali lagi ke posisi semula Itu namanya gerakan keseimbangan ya Nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah Tentu dengan pengawasan orang tua ya Nah selanjutnya Di halaman 174 dan 175 Nah disitu ada puisi Nah disini ada puisi Yang dibacakan oleh Siti Bu Guru akan bacakan dulu ya Kemudian nanti kita akan jawab soalnya bersama-sama Oke Siti Ini puisi dibacakan Siti ya Untuk ibunya Bu Guru bacakan dulu ya Silahkan nanti kalian bisa praktek ikuti Bu Guru dari rumah ya Ibu Ibu Aku sayang ibu Ibu berjuang melahirkanku Ibu juga merawatku dengan penuh kasih sayang Ibu Engkau ibuku Aku sayang ibu Semoga Tuhan menyayangi ibu Seperti ibu menyayangiku Nah begitulah puisi Yang dibacakan oleh Siti Untuk ibunya Nah sekarang Di halaman 145 Sayang yang paling atas Nah ini dia Nah pertanyaannya adalah Menurut pendapatmu Bagaimana perasaan Siti terhadap ibunya Gimana perasaannya disini kita lihat Ibu Aku sayang ibu Berarti perasaannya adalah Sayang Ya pintar perasaan Siti kepada ibunya adalah Sayang Nah disini dituliskan S-A-Y-A-N-K Tulis sendiri ya Sayang ya S-A-Y-A-N-K Sayang Menyayangi boleh Bisa Sayang saja juga boleh Oke sudah ya Sudah diisi Nah sekarang Bu Guru lanjutkan Di halaman selanjutnya Ada halaman 175 Dan 176 Nah disini Ada alat bahan Untuk membuat Hiasan kulit telur Nah seperti yang Bu Guru Sampaikan tadi Bu Guru ini hanya Sampaikan saja Tetapi kalian tidak perlu Mempraktekan Karena kalian sudah Praktek Membuat Hiasan kulit telur Yang sebelumnya Gambar Kemudian kalian tempel Kulit telur Kemudian dicat Itu kan sudah Jadi Kalian tidak perlu Membuat Hiasan kulit telur ini Figura ini tidak perlu Sudah diwakili Yang kemarin Nah hari ini Bu Guru sampaikan saja ya Karena alat dan bahannya Kalian harus tahu Dan cara membuatnya Ya Walaupun Tidak perlu praktek Tetapi kalian Harus wajib tahu Ya Oke Siti ingin Membingkai Untuk puisinya Puisi yang tadi Sudah Siti Bacakan Mau dipingkai Mau dikasihkan Ke ibunya Nah Alat bahannya Apa saja Bu Guru Nah disini Kita lihat Ada delapan Sambil diingat-ingat Ya sayang Yang pertama Kulit telur Yang sudah dibersihkan Dua Kardus bekas Yang cukup tebal Kemudian Lem kayu Yang biasa Kita pakai Lem fox Warna putih Kemudian Yang keempat Ada penggaris Kelima Ada pensil Enam Ada cat warna Atau cat air Itu Kemudian Yang ketujuh Itu ada plastik transparan Seperti plastik sampul bening Kemudian gunting Nah Yuk kita ingat lagi Kulit telur yang sudah dibersihkan Dua Kardus bekas yang tebal Tiga Lem kayu Empat Penggaris Lima Pensil Enam Cat warna Tujuh Plastik transparan Delapan Gunting Kemudian Sembilan Apa Sudah cukup Delapan Aja ya Oke Ini dia Contoh Alat dan bahannya Ada gunting Ada lem Cat warna Kemudian Kulit telur Kemudian Plastik transparan Atau mica Biasanya ya Untuk Cover Silitan Itu ada Kemudian Pensil Penggaris Dan Kita lihat di halaman 176 Sampai dengan 178 Nah Langkah-langkahnya Bisa kita lihat Yang pertama Gunting Kardus Dengan ukuran Panjang 20 cm Dan lebar 15 cm Ini Ukurannya sama ya Kemudian Buat lubang persegi Panjang Di salah satu Kardus Ada Apa namanya Jeda 2 cm Berarti ya Berarti Dilubangi Nah Kemudian Setelah itu Di pinggir-pinggirnya Ini Yang sudah dipotong Tadi Diberi lem Kemudian Ditempelkanlah Kedua Kardus Tadi Nah Jadinya Seperti ini Jadi ada lubang Di tengahnya Kemudian Tempelkan Serpihan kulit telur Tadi Kulit telur Yang tadi Sudah Kalian Apa namanya Bersihkan Silahkan Ditempel-tempel Di sini Hingga Menutupi Pinggir-pinggirannya Nah ini saja Saya Sudahkan Setelah itu Masukkan Kertas Buisinya Kedalam Ini Tadi ya Kedalam Kardus Yang sudah Kalian Tempelkan Tadi Nah Kulit telurnya Bisa Diwarnai Dengan Warna Kesukaan Pakai Cat air Tadi Biasanya Kalau pakai Cat minyak Itu Lebih nempel Atau Cat poster Itu Bisa Tapi Kalau cat air Itu Biasanya Bisa Tapi Hanya saja Tidak Terlalu Nempel Karena Bu guru Sudah Pernah Praktek Ini Nah Gitu Bisa Pakai Cat air Pakai Cat air Pakai Cat minyak Atau Cat poster Nah Untuk Tugas Seri Ini Kalian Hanya Mempraktekan Gerakan Keseimbangan Saja Dan Tidak Perlu Dikumpulkan Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita sudah selesai Untuk pembelajaran Hari ini Berarti Hari ini Kita tutup Pembelajarannya Cukup sekian Nah Bu guru ingatkan Kembali Tugasnya Hanya Mempraktekan Gerakan Keseimbangan Tadi Dan tidak Perlu Dikumpulkan Ke bu guru Sebelum Kita akhiri Bu guru Minta maaf Kalau hari ini Ada salah Dan kekurangan Kita baca Alhamdulillah Irabbil Alamin Subhanakallah Humma Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa atubu ilahi Amin Ya rabbal Alamin Terima kasih sayang Sampai berjumpa Kembali Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah